Sementara itu setelah aktivitas dan atributnya dilarang oleh pemerintah, Front Pembela Islam berganti nama menjadi Front Persatuan Islam. Hal ini disampaikan kuasa hukum FPI Aziz Yanuar dalam rilis video yang disampaikan pada wartawan kamis siang. Menurut Aziz, pelarangan FPI oleh pemerintah tak sesuai hukum yang berlaku dan melanggar konstitusi bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya bisa dikurangi dalam keadaan darurat. Ia juga menafsirkan putusan MK bahwa suatu ormas yang tak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah tetapi tak bisa dilarang kecuali mengganggu ketertiban dan keamanan. Ia meminta anggota dan simpatisan FPI untuk menghindari benturan dengan pemerintah. Bahwa kepada seluruh pengurus anggota dan simpatisan Front Pembela Islam Justru Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zolim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk menganjutkan perjuangan membela agama, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sore tadi, Alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam.